Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Akan Learning Intro Oke berjumpa lagi dengan saya ya tentunya di Akan Learning Oke saat ini kita akan belajar meneruskan pembelajaran kemarin ya Kemarin saya sudah menyampaikan 1-3 nomor mengenai aturan penambahan ink pada VOP Nah sekarang saya tambahkan 4-5 disini ya Nanti mungkin masih ada yang lain juga gitu ya Tapi saya sampai part 2 aja ini ya saya sampaikan Yang pertama ya disini ada yang nomor 4 Yang nomor 4 adalah berakhiran E didahului I Jadi berakhiran dengan E tapi sebelum E itu ada huruf I disitu Untuk VOP yang berakhiran E yang didahului oleh huruf I Penambahan I maksudnya maka saat ditambah ink Saat ditambahkan ink I nya ini diganti dengan Y Dan ditambahkan ink gitu Jadi nanti akan menghilang dia Jadi untuk yang nomor 4 ini Berakhiran dengan E tetapi Ketika sebelumnya adalah huruf I Maka nanti dia akan berubah menjadi Y Dan langsung ditambahkan dengan ink disitu Misalkan contoh ya kita ambil Dye Dye Nah ini kan sebelum huruf E itu kan huruf I Aturannya kan gitu Sebelum huruf E ada huruf I Maka dia akan berubah menjadi Y D nya tetap disini Seperti ini Dia akan berubah menjadi Y Kemudian langsung tambahkan Ink Dying Jadi untuk peraturan keempat ini Jadi huruf E berakhiran dengan huruf E Tetapi didahului huruf dengan I Didahului huruf I Maka dia akan berubah menjadi Y Selanjutnya ditambahkan dengan ink Disitu Simple kan Selanjutnya ada contoh lagi Contoh apa Lie 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 Jadi L disini Ini E ini I Maka langsung saja Sama Jadi sebelum huruf E ada huruf I Tinggal Ganti Y Kemudian tambahkan Ink Lying Terus apa lagi Coba Yang berakhiran dengan E Yang berakhiran dengan E Tapi huruf Sebelumnya adalah I Tai Ya Ada lagi Nah Seperti ini Jadi ini tinggal mengganti Y Ya kan Tinggal mengganti Y Tambahkan Tambahkan Yang kemarin kemarin beda dengan yang ini Maka kita akan selalu update Kita akan cari informasi yang lain Mungkin teman-teman bisa menambahkan lagi Bisa cari-cari lagi Ini rekomen dari saya Jadi sebelum huruf E ada huruf I Maka tinggal ganti Y Setelah itu ditambahkan Ink Gitu saja Oke Aman ya Ini ya nomor 4 Nah Sekarang untuk yang nomor 5 Ya nomor 5 Vob Satu suku kata Vob itu ada satu suku kata Diakhiri Vokal sama huruf Konsonan gitu loh Jadi satu kata Diakhiri dengan huruf vokal Plus konsonan Jadi Ada dua huruf Vokal sama konsonan Diakhir itu Tapi satu suku kata Hurufnya Ya Untuk Vob tipe ini Ketika mendapat tambahan Ink Huruf terakhirnya Di-double Coba apa Satu suku kata Ya Tapi huruf sebelumnya itu Ada Sebelum huruf akhir itu ada dua huruf yang Satu konsonan Satu vokal gitu loh Ya Apa Misalkan apa Satu suku kata Misalkan Disini Kat Nah Coba perhatikan ya Eh Kat Disini kan hurufnya satu suku kata Tetapi Ada huruf vokal sama Konsonan Gitu loh Huruf vokalnya U Konsonan T Ya Kat Satu suku kata Ya Maka Maka Ketika ada tipe Tipe Vob Seperti ini Ya Maka tinggal nambahkan Ink gitu loh Cuma Huruf terakhir di-double Ya Cuma huruf terakhir di-double Nah Cutting Jadi satu suku kata Sebelum huruf itu Seluruh huruf akhir ada huruf vokal sama konsonan Maka tinggal Nambahkan ing dan di-double huruf terakhirnya Oke Selanjutnya apa lagi Kat Kemudian Tik Ya Dan lagi disini Nah Jelas kan Satu suku kata Tetapi huruf akhirnya adalah Konsonan Dan Vokal Atau vokal sama konsonan I sama G Ya Maka tinggal nambahkan Ink Cuma di huruf akhir harus di-double Oh Digging Ya Disitu Terus apa lagi coba Apa lagi ya Yang huruf Satu suku kata Huruf vokal Huruf konsonan Misalkan Stop Ya Stop Ya Stop disini Oke Stop itu kan satu suku kata Ya Dan Huruf vokal sama Konsonan Tinggal nambahkan Ink Ya Tinggal nambahkan Ink disitu Aman kan Mungkin Ada recommended dari yang lain Teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar Kolom komentar kalau mau ya Bisa sampaikan Sekarang ada lagi ya Satu suku kata Tetap satu suku kata Tetapi ada yang berbeda Kecuali untuk akhiran W X Y Kecuali ada akhiran kayak gitu Sama-sama satu suku kata Cuma Kalau akhirannya W X Y Di depannya huruf vokal Gak usah Gak usah di-double gitu loh Jadi langsung Langsung aja ditabahkan ink gitu Apa coba Verb Satu suku kata Berakhiran dengan W coba W Misalkan Grow Ya Nah Grow disini kan Satu suku kata Tetapi Huruf akhirnya adalah W Atau W Gitu loh Di depannya huruf vokal Maka gak usah di-double hurufnya Langsung tambahkan verb ink Ya Langsung Growing Disitu Ya Selanjutnya Apa lagi coba Selain growing Growing Satu suku kata Fix 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 Nah Fix disini Satu suku kata Ini juga ada huruf vokal gitu Tetapi Akhirannya adalah X Disini Maka langsung aja Tabahkan ink Oh ya Fixing disini Ya Terus Apalagi coba Yang berakhiran dengan huruf y Berakhiran dengan huruf y Tapi satu suku kata Coba Coba ya Pre Ya Pre Ya Nah Pre disini satu suku kata Vokal sama Konsonan Gitu Coba Dia tidak usah di-double Huruf akhirnya Ketika harus bertemu dengan ink Langsung Pre Nah Itu Jadi Sempet Kebanyakan juga Masih banyak yang bingung ya Untuk penambahan ink Pada verb gitu ya Tapi Semoga ini bisa membantu Dari nomor 1 2 3 Kemarin ya Sampai nomor 5 Ini mungkin suatu saat Saya bisa menyampaikan lagi Oke Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Kurang lebihnya mohon maaf Insya Allah Kita akan bertemu dengan Tensis yang nomor 3 Present perfect untuk Yang next video Tentunya So Jangan Ketinggalan berita Atau ketinggalan tentang Pengetahuan bahasa inggris Dari Akron Learning Tentunya Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton